Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar busmania mana yang terbaik PO harapan jaya vs agramas si semut merah PSC kuda pulung agung wawantep busik gramas didirikan di Jakarta sekitar tahun 2003 berkarto pusat di daerah Cipayung komentar Jakarta berangkat ya deh dari agen untuk pelayanan bus harapan jaya tidak perlu diragukan lagi bus harapan jaya cukup terkenal di jalur trayek Jakarta militarnya dan sekitar Madiun untuk armada harapan jaya menyediakan bus-bus dengan stasis terbaru dari Mercedes-Benz Hino Scania bus-bus dengan versi versi Tronton pada Scania Transjawa dari harapan jaya untuk pelayanan agen tiketnya juga cukup baik ya sistem ticketingnya udah terkoneksi dengan baik kalau kita lihat agen-agen bus harapan jaya ini cukup bagus dalam penyediaan tempat ruang tunggu dunia pelayanannya dan kualitasnya yang dilalui berharapan jaya dari Jakarta melewati tol Cikampe berjagan arah Semarang Solo Ngawi dan sekitar Madiun rata-rata bus harapan jaya melewati dari tol Transjawa ya untuk kenyamanan untuk kenyamanan penumpangnya bus ini tidak melewati jalur pantura estimasi waktu tempuh Jakarta Madiun liter kurang lebih ke 8 jam dengan hardiumnya stasis terbaru dari harapan jaya menambah kualitas harapan jaya menjadi nomor satu set 22 ya ini pasti ya 50 untuk trip tujuan Jakarta melitar Madiun masuk sarankan pakai harapan jaya Jakarta Madiun umus ini newrn 285 ya bisa 22 Norbodi H551 warah esitol kondopina mas di harapan jaya yang tujuan Madiun Jakarta bisa juga ada sih cuma ini tujuan Jakarta mblitar Sekania Transjawa bispo mewah-mewah busi harapan jaya nih sedangkan komputatornya yaitu PO agramas bus ini lumayan penuh trayeknya ya dengan armada bersasis premium bus yang satu ini menjadi bisaing di jalurnya selain harapan jaya Madiun juga menyarankan untuk bus bus yang satu ini dengan tarik yang sama bus ini menjadi rekomendasi dari Mas Bru dengan julukan si semut merah bus ini juga menyediakan bus dengan sasis-sasis premium ada Mercedes-Benz Volvo Scania bus yang satu ini pelayanan cukup bagus untuk teman-teman yang mau trip tujuan Jakarta Wonogiri Madiun Bitar bisa pakai bus yang satu ini direkomendisikan juga dari Mas Bru untuk trip yang dilalui Jakarta Jika Pek Semarang Solo Madiun dan sekitarnya ini bus Transjawa juga ya yang lewat jalur-jalur Transjawa bus yang tidak lewat jalur Pantura ya untuk agen tiketnya hampir ada di seluruh terminal cukup gampang untuk mendapatkan agen tiketnya PO Agramas juga melayani trayek Semarang, Solo, Wonogiri, Yogyakarta dan daerah lainnya karena PO Agramas ini hampir penuh trayeknya di beberapa daerah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!